Halo Sobat Traveler, jumpa lagi di Jurnal Traveler, kali ini kita akan melihat megahnya pelabuhan Sanur yang sudah diperbaiki dan sudah beroperasi. Tapi sebelum kita melanjutkan virtual tournya, bantu saya ya untuk subscribe, like, komen, dan share supaya saya terus bisa mengupdate info seputar traveling. Thank you guys, stay tuned. Jadi buat kalian yang mau ke Nusta Penida atau ke Gili Trawangan Kelombo, nah bisa melalui pelabuhan Sanur. Ada juga pelabuhan satu lagi yaitu pelabuhan Padangbay, tapi yang terdekat Sanur. Kenapa saya rekomendasikan pelabuhan Sanur? Karena memang sudah sangat megah, dibangun dengan sangat indah, cakep sih menurut saya, ala-ala kayak bandara gitu. Karena kalau kita mau ke Padangbay, itu jauh, ke arah timurnya Bali sekitar hampir 2 jam untuk menempuh jarak yang ditempuh untuk menuju ke Padangbay. Jadi lebih baik ke Sanur. Tapi kalau ke Padangbay, kita bisa bawa motor, bawa mobil, karena disana ada ferry. Nah ini kira-kira situasi pagi hari ya, saya ini sekitar jam setengah 8, tapi sudah ramai banget. Jadi cepat-cepat ya, karena untuk jalanan sedikit agak macet di depan, karena memang semua fokus berangkat pagi hari, karena mereka biasanya one day tour di Nusa Penida. Nah mereka perjalanan kurang lebih 40 menit atau 30 menit ke Nusa Penida sampai, dan mereka kalau via agent ada dijemput sama mobil atau yang rental motor, bisa ditemukan di Nusa Penida. Dan mereka keliling, dan sore harinya mereka balik ke Bali. Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! Terima kasih telah menonton! Bye-bye! Selamat menonton!